Apakah hukumnya seorang ibu membiarkan anaknya untuk mengganggu kajian? Dosa. Dosa besar. Dan sudah berapa yang sampaikan? Dengan marah lagi. Mungkin karena sudah berbulan-bulan perlu diulangi lagi marah. Dosa. Saya yakin itu. Sebab itu bukan mau ngaji tapi mengganggu. Mengganggu orang-orang ngaji. Jangankan kita di sini. Kita sendiri juga terganggu. Apalagi akut-akut yang memang niat ngaji dari rumah. Yang dia punya anak dititipkan ke orang lain untuk ngaji. Yang dia berupaya bagaimana berupaya bisa serius. Tiba-tiba sampai di sini digagunya oleh anak orang. Oleh anaknya orang lain. Maka saya ingatkan kembali bagi para akhawat, para ibu-ibu. Kalau dikhawatirkan dan kamu lihat anakmu tidak bisa. Untuk diam dan tidak bisa. Untuk tidak mengganggu. Berarti 99% ganggu. Maka lebih baik tunggu kasetnya dari suamimu. Tunggu kasetnya dari suamimu pulangnya di bawah. Cukup. Kalau di sini juga. Dengan hijab. Berarti suara juga. Suara di sini, suara di sana. Walhamdulillah. Sama saja. Tidak ada bedanya. Nah bagaimana barakahnya? Barakah itu kalau kamu tidak membawa anak. Kalau membawa anak kamu dapat perusahaan nantinya. Kalau anak itu dibiarkan mengganggu. Allah ta'ala ala.